Oke, selamat datang di channel Bermain Game Di video kali ini kita akan bermain game Top Eleven kembali Dimana kita akan membangun sebuah gelanggang Nah, membangun sebuah gelanggang ini sangat penting ya Apalagi bagi para pemula Nah, membangun gelanggang itu sangat penting Karena nanti setiap yang kita bangun itu mempunyai manfaatnya sendiri-sendiri Nah, langsung saja kita buka ke gelanggangnya Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan ya Dalam membangun sebuah gelanggang Ada latihan, kemudian ada sarana pemain muda Ada prasarana, stadion, area parkir, dan ada sarana kesehatan Nah, yang mana dulu sih yang harus kita bangun ya ketika membangun sebuah gelanggang Nah, banyak orang yang bilang ketika kita pertama kali membuat sebuah gelanggang Ataupun membangunnya Itu yang harus kita bangun adalah sarana latihan ya Nah, tapi menurut saya enggak Nah, di sini latihan dan sarana kesehatan itu sama pentingnya Tapi di sini yang pertama kali harus kita bangun menurut saya Itu adalah di bagian stadion yaitu lapangan Nah, kenapa kok lapangan? Kan lapangan hanya coraknya saja ya Corak lapangan menjadi bagus Itu enggak ya Yang harus kita perhatikan ketika kita membangun lapangan Itu keterangan di sini Nah, ketika kalian membangun apa saja Kalian perhatikan apa yang kalian dapat ya Nah, di sini rumput lembut khusus Meminimalkan kondisi lapangan buruk yang dapat menyebabkan cedera Menurunkan kemungkinan cedera sebanyak 20% Nah, selanjutnya membuka pola lapangan baru Kita hilangkan yang membuka pola lapangan baru Yang kita perhatikan yaitu menurunkan kemungkinan cedera sebanyak 20% Nah, 20% ini sangat besar ya Kita tahu sendiri ketika permasalahan akun-akun kecil Nah, seperti akun saya ini Itu adalah pemain yang cedera Nah, di mana ketika pengobatan yang enggak ada Nah, pemain cedera Nah, itu kan kita bingung ya Apalagi pemain masih terbatas Nah, banyak orang yang menyarankan untuk membangun sarana kesehatan ya Karena akar resiko mengurangi resiko Kemudian juga pengobatannya lebih cepat Nah, kita perhatikan ya Lebih baik mencegah daripada mengobati itu ya Nah, jadi di bagian stadion Yang pertama harus kita bangun yaitu lapangan Agar pemain kita tidak cedera Nah, itu hal yang harus kita perhatikan ya Nah, ketika kalian Nah, saya ingin membangun latihan terlebih dahulu Ataupun sarana kesehatan ya Itu enggak masalah ya Ini hanya sekedar saran dari saya Silahkan kalian perhatikan Yang menurut kalian penting Yang kalian butuhkan mana Nah, itu yang kalian bangun Nah, selanjutnya Di bagian stadion ini Lapangan saja ya Yang lainnya kita abaikan Nah, setelah lapangan apalagi Setelah lapangan kita ke latihan Nah, di sini ketika kita latihan Kita akan mendapatkan 3 istirahat Akan tersedia dalam 3 hari Jadi, ya sehari hanya mendapatkan 1 ya 1 booster hijau ya istirahat itu Nah, ini apakah ini penting? Ini penting ya Bahkan sangat penting Tapi, untuk saat ini Hanya 3 dalam 3 hari 1 hari 1 Itu enggak terlalu penting ya Karena kita juga bisa dapatkan Dengan menonton iklan Hanya 30 detik ya Kadang juga 16 detik Sudah mendapatkan 1 ya Nah, daripada kita Apa, perhatikan itunya Yang kita perhatikan adalah ini Lapangan tambahan Tempat pemain dan berlatih Dan meningkatkan keterampilan mereka Nah, jadi itu ya Yang kita garis bawah itu Bukan yang ini Ini hanya bonus saja ya Jadi, yang harus kita perhatikan Intinya itu apa Nah, jadi yang pertama Tadi lapangan Kemudian kedua latihan Nah, yang ketiga Baru sarana kesehatan Nah, di sini Untuk sarana kesehatan Tentu saja ya Ketika pemain kita cedera Kita akan mendapatkan 2 pengobatan Tapi, di sini Menurunkan resiko Dan periode pemulihan Untuk cedera ringan Misalnya, kesleo Jadi, untuk cedera Pastinya akan lebih cepat Pulihnya ketika kita Membangun sarana kesehatan Nah, baru ketika setelah Lapangan Latihan Sarana kesehatan Nah, kita ke Sarana pemain muda Nah, kenapa kok Enggak sarana pemain muda Terlebih dahulu Nah, ini pertanyaannya ya Nah, banyak yang mencarankan Sarana pemain muda Terlebih dahulu ya Agar nanti kita dapat Menghemat token Kita tidak perlu Membangun Apa Membangun Kita tidak perlu Membeli pemain Lagi ya Ketika membuat Ataupun membangun Sarana pemain muda Nah, bukan begitu ya Tapi, yang harus kita Perhatikan itu Apa yang kita miliki Terlebih dahulu Kita rawat Nah, setelah Yang kita miliki Pemain-pemain kita Yang miliki Ya, pemain-pemain kita Yang kita miliki itu Sudah terawat Nah, baru kita ke Sarana pemain muda Nah, agar nantinya Di akhir musim Di musim yang akan mendatang Itu kita dapat Mendapatkan Sebuah Pemain Yang nanti kita dapat Gunakan Di musim selanjutnya Ya, jadi Ini nanti terlebih dahulu ya Kalau bisa Setelah latihan Sarana Kesehatan Baru sarana pemain muda Kalau kalian mau Sarana pemain muda Ya, tidak masalah juga ya Yang penting Kalian baca di sini Sebuah Fasilitas khusus Untuk meningkatkan Bakat pemain lokal Meningkatkan mutu Pemain muda Di klub Nah, ini yang perlu Kita perhatikan Nah, setelah ini Ini apa lagi Nah, setelah kita Membangun di stadion Tadi lapangan Yang kedua latihan Sarana kesehatan Kemudian sarana Pemain muda Nah, selanjutnya Yaitu Stadionnya Nah, untuk apa Stadion kecamatan Sekala sedang Dengan kapasitas penonton Nah, ini untuk Meningkatkan kapasitas Dari penonton kita ya Di stadionnya Agar lebih besar Nah, ini ada Tiga poin Yang kita perhatikan di sini Antara stadion Kursi Kemudian area parkir Itu harus dibangun Secara berurutan Ingat ya Stadion Kursi Area parkir Harus dibangun Secara berurutan Nah, karena apa? Karena nantinya Ketika di sini Kalian membangun stadion Sudah besar Kursi sudah besar Tapi di bagian sini Area parkir Itu sempit Nah, nantinya Kapasitas stadion kita Sudah besar Yang datang ke stadion Itu hanya sedikit Tidak pernah full Nah, itu alasannya ya Mungkin kalian Sudah membangun Penonton di kandang kalian Kok tidak pernah full Nah, itu alasannya Salah satu alasannya Itu alasannya ada dua ya Saya bahas di video terpisah Nah, alasannya ini Salah satunya area parkir Sama kapasitas stadion Itu tidak seimbang ya Nah, jadinya Di stadion itu Yang datang Itu hanya sedikit Karena parkirnya itu Tidak ada Nah, jadi Setelah membangun itu Kalian silakan Membangun Lampu Kemudian papan skor Dan selanjutnya Prasarana Nah, itu Silakan kalian Putar ya Urutkan dari awal Nah, ini hanya Setelah saran dari saya ya Silakan kalian Baca-baca Kembali disini Manfaatnya apa Nanti kemudian Sesuaikan dengan Apa yang kalian Butuhkan Nah, saran dari saya Yang pertama Lapangan Yang kedua Latihan Sarana kesehatan Sarana pemain muda Kemudian disini Parkir Kursi stadion itu Berurutan Baru papan skor Atau lampu juga ya Lalu yang terakhir Bisa Prasarana Ataupun Prasarana terlebih dahulu Tidak masalah ya Yang terakhir Papan skor Atau lampu juga Tidak masalah Nah, silakan Sesuaikan saja Dengan kebutuhan kalian Oke, itu ya Sedikit Penjelasan Mengenai bagaimana sih Cara membangun Gelanggang Khususnya Bagi para pemula Oke, itu saja Untuk video kali ini Nah, jika video ini Bermanfaat untuk kalian Silakan kalian Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Jika tidak bermanfaat Silakan dislike saja Sampai bertemu Di games-games lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya